Di tengah pandemi COVID-19 yang juga melanda perekonomian saat ini, beberapa oknum memanfaatkan keadaan untuk menarik keuntungan bahkan dengan cara yang tidak benar. Setelah beberapa bulan lalu, saat RS Krim Polaris Tarakan mengungkap kasus surat keterangan PCR palsu, kali ini kembali melakukan operasi tangkap tangan atau OTT vaksinasi berbayar. Vaksinasi berbayar yang diperuntukkan bagi calon penumpang sebagai syarat keberangkatan, sasarannya bagi calon penumpang yang belum melakukan vaksinasi baik tahap pertama dan tahap kedua. Kapolres Tarakan melalui kasus tereskrim Ibtu Muhammad Aldi mengungkapkan, untuk kronologi penangkapan, pihak kepolisian mendapati adanya laporan dari masyarakat jika ada vaksinasi secara berbayar, dimana pada 2 September lalu pihak kepolisian mendapati ada empat orang yang saat ini merupakan saksi. Diketahui, sudah mendaftar vaksinasi namun belum mendapatkan jatah. Alhasil empat orang tersebut meminta pertolongan kepada pelaku yakni berinisial FB, yang berperan sebagai calon vaksinasi dan merupakan oknum salah satu pegawai negeri sipil di salah satu instansi vertikal yang ada ditarakan. Pelaku pun menawarkan paket berupa vaksinasi dan swab PCR yang dilakukan di salah satu rumah sakit serta paket keberangkatan. Untuk nominal yang diberikan empat orang saksi tersebut berkisar 5 juta rupiah. Setelah membayar uang muka, empat orang tersebut pada 6 September melakukan vaksinasi dosis pertama dan swab PCR. Empat orang tersebut kembali memberikan uang kepada FB sebesar 5.800.000 rupiah. Saat melakukan transaksi tersebut, pihak kepolisian sudah mengikuti FB dan langsung dilakukan penangkapan. Sekarang telah melakukan OTT atau operasi tangkap tangan terhadap seseorang yang diduga ada kaitannya dengan vaksin berbayar. Yang mana kami sebelumnya sudah melakukan penyelidikan ini selama 2 minggu. Untuk modus pelaku, dia ini menawarkan sejumlah paket. Yang mana paketnya tersebut selain vaksin ada PCR dan juga tiket. Dengan harga yang istilahnya tinggi untuk hanya sekedar PCR ataupun harga tiket itu sendiri. Karena untuk 4 orang itu saja, yang bersangkutan ini atau para saksi itu membayar sejumlah Rp10.800.000.000 rupiah. Yang bersangkutan ini menawarkan untuk paket tersebut, itu paket itu wajib. Wajib melalui yang bersangkutan. Kalau mau diurus satu persatu, misalnya mau diurus tiketnya sendiri atau PCRnya sendiri, itu tidak boleh. Jadi diwajibkan untuk mengurus satu paketnya semua itu melalui dari pelaku. Dan apabila tidak melalui pelaku, disampaikan ya kamu nanti dapat giliran vaksinnya di bulan Oktober. Tui Muhammad melaporkan.